Sebuah kedai kopi di Tasik Malaya memiliki menu unik racikan kopi, yaitu kopi tawa, kepanjangan dari kopi susu etawa. Kopi yang dikombinasikan dengan susu kambing etawa ini sedang digandrungi pecinta kopi. Selain baik untuk stamina tubuh, juga rendah lemak. Uniknya, sebelum menikmati kopi, pengunjung bisa melihat proses memeras susu kambing di peternakan etawa dengan nuansa pesawahan. Tepatnya di desa Cisayong, Kabupaten Tasik Malaya, ada sebuah kedai kopi yang mengkombinasikan konsep kopi di sawah dan wisata ternak kambing etawa. Menjadi salah satu pilihan cara menikmati kopi yang berbeda bagi pecinta kopi. Sebelum menikmati kopi di kedai dengan nuansa pesawahan, pengunjung bisa melihat proses memeras susu di peternakan kambing etawa ini. Peternakan yang dibangun sejak 2020 lalu mampu menghasilkan 12 liter susu etawa. Selain dijual dalam bentuk susu cair murni, juga digunakan untuk bahan baku kopi susu. Susunya kalau sudah lagi pul banyak ada sehari bisa 12 liter. Sekarang memang lagi turun karena banyak yang lagi hampir. Oh gitu ya, biasanya pas melahirkan itu. Seperti bikin cappuccino, kopi latte, itu kan banyak manfaatnya daripada susu yang lainnya. Lebih bagus lah susu kambing ini kan. Yang manfaatnya kan banyak juga untuk misalnya, untuk stamina tubuh, untuk lamur. Apalagi musim corona itu banyak sekali yang datang untuk membeli susunya. Susu etawa segar dari kandang kemudian dipanaskan dalam suhu 70 derajat agar susu steril. Kemudian dikemas dan dibawa ke kedai kopi sebagai salah satu bahan membuat kopi susu atau kopi latte. Ada dua menu andalan di kedai ini, diantaranya es kopi susu etawa dan kofi latte etawa yang dinamakan kopi tawa. Proses pembuatannya cukup sederhana. Untuk membuat kofi latte, siapkan kopi espresso dari biji kopi robusta, kemudian steam susu etawa sampai keluar pop dan kemudian dibuat latte. Sementara untuk es kopi susu, bahannya tidak jauh beda. Susu etawa dicampur dengan susu kental manis, kemudian diaduk, setelah diberi es batu secukupnya, lalu susu diguyur dengan espresso, dan jadilah es kopi susu tawa. Nah ini adalah pesanan saya, kofi latte dari susu kambing etawa. Susu yang tadi prosesnya kita lihat, prosesnya saya ikut memeras. Jadi, fresh, benar-benar fresh diambil dari kandang langsung, diolah di sini. Dikolaborasikan dengan kopi, rasanya luar biasa. Ini kopi, selain khasiatnya memang untuk stamina, juga rendah lemak, sehingga lebih sehat. Dan rasanya lebih creamy dan lebih tebal ya, lebih enak. Apalagi diminumnya hangat-hangat lah. Di suasana ngasau seperti ini, lebih lezat. Dua menu ini kini digantungi oleh para pencinta kopi. Selain baik untuk kesehatan dan meningkatan stamina, susu ini pun rendah lemak. Rasanya enak, dan juga mengandung banyak zat gizi. Dan juga saya suka karena mengandung lemak rendah. Sekarang nih, coba es kopi susu dengan susu kambing etala. Jas banget, apalagi dinikmati di tengah kesalahan gini. Nah, bagi para pencinta kopi, kedua menu dari kedai kopi yang ada di Tasik Malaya ini bisa menjadi rekomendasi untuk menikmati kopi dengan racikan yang tidak biasa. Ogi Fatu Zaman, Tasik Malaya